Indonesia yang akan menghadapi Uni Emirat Arabs Partai. Berita mengenai media Malaysia yang iri Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah menjadi yang paling populer dalam 24 jam terakhir. Selain informasi tersebut, ada pula info mengenai siapa calon lawan Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia nanti? Berikut tiga berita terpopuler Timnas Indonesia dalam 24 jam terakhir yang admin sajikan dalam durasi singkat namun padat, jelas, dan akurat. Simak videonya. Berita pertama. Media Malaysia iri Timnas Indonesia U-17 tampil di Piala Dunia U-17 2023 lewat jalur tuan rumah, Teril Anak FIFA. Negara yang tidak lolos Piala Asia U-17 2023, Indonesia, dan di bantai 51 dari Malaysia tapi main di Piala Dunia U-17. Efek, duit bisa gini, tulis malayantiger.co di akun media sosialnya, dikutip Senin, 26 Juni 2023. Meski tidak lolos ke Piala Asia U-17, Timnas Indonesia U-17 akan tampil di Piala Dunia U-17 sebagai tuan rumah. Media Malaysia, malayantiger.co. Iri dengan keikut sertaan Indonesia dan menyebutnya, Teril Anak FIFA. Berita kedua. Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, masuk pot 1, Swat Dimasakti tantang siapa? Jadwal Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023 akan diulas. Timnas Indonesia U-17 dipastikan lolos ke Piala Dunia U-17 2023 sebagai tuan rumah. Mereka akan berada di pot 1 dalam drawing Piala Dunia U-17 2023. Meskipun lawan mereka belum diketahui. Jadwal pertandingan pertama Timnas Indonesia U-17 di grup A telah ditetapkan pada 10 November 2023. Menjelang turnamen, 22 negara sudah lolos, sementara dua slot tersisa akan diperebutkan dalam perempat final Piala Asia U-17 antara Jepang versus Australia dan Arab Saudi versus Uzbekistan. Berita ketiga. Erik Thohir bicara peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023, Garuda Asia bukan tim pelengkap. Erik Thohir, Ketua Umum PSSI, berbicara tentang peluang Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Ia ingin persiapan tim ini matang agar bisa bersaing di turnamen tersebut. Timnas akan ditangani oleh Dimasakti sebagai pelatih kepala.